Desain riset kita, apakah hipotese-nya, metodenya apa yang mau digunakan, dapat identifikasinya, ini juga penting. Sekarang sambil berjalan ini bisa dilakukan. Hipotese ini kadang-kadang hubungannya dengan statistik. Nah, kemudian juga kita cari, pilih artikel-artikel terbaik. Kita browsing, mencari. Jadi, kalau sudah mendapatkan tadi topik tertari, kemudian cari artikel-artikel yang sejenis atau sama. Nah, inilah yang kita dicari dan ini yang kita dalami terus. Tapi juga tidak duplikasi, artinya plagiarism. Ini semua nggak ada, artinya kita cari aja. Apa yang belum? Oh, ternyata dia metodenya ada yang kurang, kita tambahkan di situ. Atau variabelnya, mereka kurang, kita tambahkan. Atau penelitiannya, daerahnya beda, dan sebagainya. Nah, ini sebagai salah satu contoh. Ketika ada sebuah paper, dan juga kita harus membiasakan untuk, ya mau atau tidak mau, senang atau suka atau tidak suka, bahasa yang banyak digunakan di bahasa Inggris. Di dunia internasional, ya. Kalau kita buat dalam bahasa Indonesia, bisa. Dunia bahasa Indonesia. Tapi kan yang menikmatinya atau bukan menikmatinya, yang membacanya itu ya hanya orang Indonesia saja. Jadi, terbatas gitu. Tapi kalau dalam bahasa Inggris, orang dari Amerika itu bisa baca. Barangkali dia bisa tertarik dengan paper kita. Atau dia dapatkan ini menarik sekali nih. Itulah apa namanya gunanya. Jadi, ya mau tidak mau kita harus membiasakan untuk membaca ini paper-paper dalam bahasa Inggris. Dan menghasilkan paper juga dalam bahasa Inggris. Terkadang memang bisa nggak kita membuat paper dalam bahasa Inggris. Bahkan dalam bahasa yang lain, ya. Perancis, atau mungkin bahasa Belanda, bahasa Arab, dan sebagainya. Sebenarnya bisa saja, ya. Bisa saja. Kita translate ya, translate. Tapi harus di... Ini lagi. Dilihat lagi hasil translate-nya itu. Itu juga bisa. Kalau kalau di dunia ini, bahasa yang banyak digunakan, yang pertama Inggris ya. Inggris itu banyak sekali digunakan. Kemudian juga bahasa Arab juga ya. Tapi untuk ilmiahnya, kecuali untuk agama ya. Nah, iya itu bang, bahasa Arab semua. Tapi kalau yang udah agak ini, masih agak kurang ya. Kalau untuk yang ilmiahnya ini. Kemudian bahasa Perancis ya. Perancis juga banyak sebenarnya. Karena meskipun negarnya kecil Perancis. Tapi dulunya jajahannya banyak di Afrika. Dan hampir sebagian besar itu Afrika menggunakan bahasa Perancis. Itu masih Perancis. Kemudian juga... Tapi itu juga masih kalah sebenarnya sama Inggris. Jadi paling banyak memang bahasa Inggris. Kemudian kita lakukan perencanaan riset. Perencanaan riset ya. Jadi... Tulisan ilmiah, objektif, metodologi, analisa. Ini adalah... Apa? Ya, yang tidak bisa terpisahkan. Terutama data. Kalau memang pelan ditanya adalah berdasarkan riset yang... By riset yang menggunakan data. Tapi ada juga sebenarnya artikel-artikel itu yang tidak menggunakan data. Dengan studi ilmiahnya. Jadi ada... Tidak ada tiga. Pertama, SLR. Sistematic Literature Review. Jadi datanya itu... Ada kumpulan-kumpulan dari paper-paper saja. Dikumpulkan 30 paper. Kemudian dikaji lah. Jadi tidak ada eksperimen. Atau mengambil data di lab dan sebagainya. Itu kemudian... Studio... Studi bibliografi. Bibliografi. Kemudian juga ada studi yang metadata. Metadatanya dari... Nah, itu yang tidak membutuhkan data-data yang... Apa namanya... Di lab dan sebagainya. Itu bisa jadi paper juga. Kita ada alternatif. Alternatif jika kita membuat paper juga tanpa membuat... Tanpa memumpulkan data. Kemudian perses riset itu sendiri. Jadi permasalahan yang terpenting memang masalah. Jadi... Tidak ada penelitian itu kalau tidak ada masalahnya gitu. Terkadang... Kita suka dengan sesuatu... Bidang tertentu. Kemudian kita dapati... Sepertinya ini adalah penelitian gitu. Tapi tidak ada masalah di situ. Nah, itu jadi pertanyaan. Karena... Penulisan ilmiah atau... Cara kerja ilmiah atau riset itu dimulai dari masalah. Masalah penelitian. Dan masalah ini kan nanti jadi manfaatnya untuk kapal dan sebagainya. Ya juga dia sumbangsi juga buat masyarakat dan sebagainya. Jadi masalah itu di awal dari masalah. Jadi harus menemukan masalah. Harus menemukan masalah ini. Makanya ini... Kalau di... Dunia kampus. Nah ini yang sulit ini mencari masalah. Bulak-balik dengan pembimbing. Cari masalah. Bukan cari masalah ini. Jadi mencari masalah penelitian. Bahkan kalau di luar negeri ada juga tuh. Cari judul. Itu juga judul. Pulak-balik, pulak-balik. Mencari judul penelitian. Nah kalau ini sudah dapat. Baru nanti penjalan pustaka. Atau ini bisa juga di bab 2. Kalau di deskripsi. Konsep teori. Kajian penelitian terdahulu. Kajian penelitian terdahulu ini untuk mendapatkan... Variable Indicator. Kemudian hipotesis. Ini biasanya hubungan dengan statistik. Kemudian... Ini nih. Apa? Metodologinya. Kemudian barulah. Kita mengolah data. Menganalisis data. Dan meng-enter pastinya. Jadi dah tulisan ilmiah. Ini yang dilakukan. Nah kemudian sebelum menulis. Jadi kontribusi kita nanti untuk apa. Kontribusi kita. Ini akan memantulkan manusia. Yang sedang berkembang apa sih. Di dalam bidang itu. Nah ini kita cari juga. Dan kontribusi kita apa. Sehingga benar-benar bermanfaat.